Organ relawan pendukung Presiden Jokowi Dodo yakni Projo membantah adanya keinginan Presiden Jokowi Dodo untuk menguasai PDI Perjuangan. Ketua Umum Projo Budi Arisityadi menyebut Jokowi malah tak ingin berpartai. Gonjang-ganjing politik ternyata tidak hanya terjadi di Partai Glockar, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu pun merasakan gelagat serupa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bahkan menyebut ada pihak yang ingin merebut partai yang ia pimpin itu. Atas dasar itulah Megawati lagi-lagi menunda masa pensiunnya dan memilih siap kembali menjadi Ketua Umum di Kongres PDIP mendatang. Ini disuruh jadi ketum lagi, ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ayuh gawat. Gile. Nah wartawan tulis gile. Apa? Dia bilang tuh adia nemeni wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia mengerti harga kehormatan. Iya. Aku denger gitu. Tadinya aku, gue mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Ayuh tau-tau disuruh jadi ketua umum tapi gak nurut semua. Ngapain ya gue gak nurut. Eh gitu denger. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan apa yang disampaikan Megawati. Menurut Hasto, pihak-pihak itu bermain dari belakang dan berusaha menyembunyikan rencananya untuk mengambil alih PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang bantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi ketua umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Gulkarni yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Megawati Sukarno Putri tersebut itu adalah benar. Salah satu organ relawan pendukung Jokowi yakni relawan Projo menantang PDI Perjuangan untuk mengungkap siapa pihak yang berniat mengambil PDI Perjuangan. Projo menolak keras apabila tuduhan itu diarahkan ke Jokowi. Tanya aja siapa yang mau ambil alih, siapa yang berminat. Jangan main nuduh-nuduh lah. Penguasa katanya Pak. Penguasa itu siapa? Mau nuduh Pak Jokowi, Pak Jokowi? Nggak mau. Pak Jokowi nggak pernah mau? Nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Nggak pernah. Pak Jokowi juga nggak mau berpartai. Bilangnya begitu. Iya kan? Walaupun... Belum dong. Berarti setelah dari PDP belum ada partai lagi? Belum. Memang PDI-nya udah resmi? Hmm. Udah resmi tidak berpartai Pak? Ya belum. Belum? Belum. Jadi masih ya Pak, masih PDIP? Siapa? Bapak Jokowi. Ya mesti ditanya PDI dong. Kalau di dalam menasunggul karna tidak diusulkan untuk menjadi ketua dewan pembina Pak Jokowi? Itu hak dan kedaulatan partai. Kita harus hormati sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kita harus menghormati anggaran dasar anggaran rumah tangga. Partai politik. Kalau dari partai, ya dari Projo sebenarnya? Jangan main terabas-terabas aja. Projo nggak ikut-ikutan lah. Itu kan hak dan kedaulatan partai. Nyatanya rumor pengambil alihan PDP sempat menyeruak beberapa bulan lalu. Presiden Joko Widodo bahkan sempat merespon dan meminta pihak manapun untuk tidak sembarangan meleparkan rumor. Katanya mau ngerebut gulkar, katanya mau ngerebut nanti, masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Katanya mau ngerebut gulkar, katanya mau ngerebut nanti, masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.